Satuan Reserse dan Kriminal Polres Buton Tengah, Sulawesi Tenggara mengamankan sopir dan keret truk tangki Pertamina karena menjual minyak tanah subsidi secara ilegal. Modus pelaku dengan mengurangi isi tangki BBM di tengah jalan. Personal Satras Krim Polres Buton Tengah menggerak sebuah mobil tangki BBM Pertamina di tepi jalan Hutan Desa Onewara, Kecamatan Lakudo. Di lokasi, petugas menemukan sejumlah jenikan yang digunakan untuk menampung BBM, jenis minyak tanah. Modus penjualan BBM secara ilegal di tengah jalan ini biasa disebut kencing muatan BBM. Truk tangki berlogo Pertamina bermuatan lima ton minyak tanah diketahui milik usaha dagang Muneng di Kabupaten Muna. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku sudah melakukan aksinya sejak tahun 2020. Sekali beraksi, pelaku mengeluarkan 200 liter minyak tanah dari tangki truk. Modus peraninya berdasarkan hasil keterangan dari pelaku, dari tahun 2020 sampai didapat kemarin, itu pelaku melakukan pembongkaran BBM di luar pangkal agen, di luar agen resmi. Sehingga ini merugikan masyarakat. Subitrek dan kenet selanjutnya diamankan ke Polres Buton Tengah, guna dilakukan pemeriksaan. Keduanya terancam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, INews melaporkan.